Dina sosial itu seperti diatur di undang-undang pemerintahan daerah kan menangani urusan sosial Terlepas dari pandemi atau tidak pandemi Terlepas pandemi atau tidak pandemi Bahwa Dina sosial itu urusannya adalah menangani warga masyarakat yang memang secara kemanusiaan memenuhi beberapa kriteria masalah Satu, kemiskinan Dua, keterlantaran Tiga, kecacatan Empat, keterpencilan walaupun bantul tidak ada yang terpencil Kemudian yang kelima, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku Kemudian yang keenam, korban bencana Dan yang terakhir, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Itu area-area yang akan menjadi urusan dari Dina sosial walaupun bantul Ya nanti, langkah-langkahnya apa ini Pak yang dipersiapkan? Ya, langkah-langkahnya tentunya kita menyusun program Untuk bisa menjangkau pada masyarakat yang punya keteria masalah seperti tadi Jadi untuk kemiskinan tentunya kita mengacu pada kegiatan programnya pemerintah pusat Yang banyak memberikan jaring pengaman sosial lewat bantuan sosialnya Kemudian untuk keterlantaran kita juga memberikan support dan sos juga Misalnya buka sehat untuk langsia terlantar Kemudian untuk kecacatan kita juga berikan program-program yang berhubungan dengan masalah defabilitas Misalnya support terhadap jaminan kesehatan bagi warga defable Maupun bantuan peralatan di babel Lalu begini Pak, ini kan dengan adanya kayak gini kan banyak kendala Anggaran dan lain sebagainya Ini kalau boleh tahu penganggaran yang ditetapkan itu sekitar berapa Pak untuk menangani itu selama satu tahun misalnya? Program-program yang kemudian dibiayai di dalam didina sosial totalnya itu sekitar 19 miliar Nanti kita klarifikasi lagi Ini terus tujuannya endingnya nanti apa ini Pak? Tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah terlayannya bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial Seperti masalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan Terima kasih telah menonton!